Saya dapat berita yang ada orang Indonesia yang beraya semalam Saya pun pelik, betul ke nih? Betul bang, tidak usah pelik Itu sudah menjadi hal biasa di Indonesia dan sering terjadi setiap tahunnya Ada yang mengaku Nabi, ada yang mengaku Wali Itu sudah biasa dan anehnya, banyak pengikutnya pula Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Viral di media sosial Malaysia Indonesia sudah merayakan hari raya Aidilfitri Tapi tidak mewakili keseluruhannya Sahabat jatuh daripada Malaysia Supaya juga tidak salah paham dengan berita ini Hari raya yang sangat awal ini hanya dirayakan oleh sekelompok kecil Jamaah Roti Aulia Konon katanya, sang pimpinan jamaah tersebut Sudah minta persetujuan sama Allah Dan beliau juga sudah menelpon sama Allah Kira-kira simkat yang dipakai ini simkat apa ya? Kok bisa-bisanya sang pimpinan jamaah tersebut Menghubungi Allah? Agak pelik Tapi ini memang fakta dan nyata terjadi di Indonesia Sekelompok kecil jamaah Aulia Atau jamaah Roti Aulia yang berada di Bantul, Jogja Kadang-kadang saya juga bingung ya Melihat tingkah laku, perilaku orang-orang kita yang ada di Indonesia Pimpinan seperti ini kok juga punya pengikut banyak gitu loh Heran saya Terus untuk hal-hal yang pelik-pelik di Indonesia itu memang Jagonya ya, serba ada Bahkan, kalaupun ada orang yang mengaku sebagai nabi Itu pun juga ada pengikutnya Aduh, kadang-kadang mau bilang SDN kita kenapa Nanti takut dikecam ya kan Oke, langsung kita layan ya kan Orang Malaysia heran dan terkejut Di Indonesia sudah raya awal Dan di video ini kita juga akan Menyaksikan penjelasan Sang pimpinan jamaah Roti Aulia Kenapa beliau merayakan hari raya yang sangat awal Yuk, simak videonya bersama-sama Jangan kaget, jangan terkejut Kak Hal pelik memang selalu terjadi di Indonesia So, rakyat-rayat dekat Gunung Kidul Jogja dah raya hari ni Sedangkan kita masih berpuasa Aku tak sure diorang ikut kalender mana Tapi sebenarnya diorang puasa lebih awal daripada kita Dan diorang puasa 29 hari juga So, diorang raya hari ni Dan benda ni bukan tahun ni je berlaku Tahun lepas pun berlaku benda yang sama Yang mana diorang raya dulu sebelum kita So, korang kalau nak raya cepat Aku rasa korang nak boleh pindah aku kat sana Saya dapat berita yang ada orang Indonesia Yang beraya semalam Saya pun pelik Betul ke ni? Jadi, saya nak tanya follower-follower saya daripada Indonesia Pasal benda ni Betul ke benda ni terjadi dekat sana? Betul, betul Saya tunjukkan video Macam yang korang boleh baca Umat Islam di Yogyakarta sambut Adi Fitri hari ni Islam yang saya belajar Tempat lain boleh beraya sehari lebih awal Ataupun sehari lebih lambat Tapi yang ini Kalau raya semalam 5 hari lebih awal dia beraya Maknanya dia puasa 25 hari sahaja Macam mana boleh macam tu? Amboi, orang lain berlapar 30 hari Engkau 25 hari dah beraya eh Senang kerja Yang peliknya Satu kampung tau Orang tua, orang muda, perempuan, lelaki Semua beraya Siap ada takbir semua Saya nak tanyalah orang-orang konoha Betul ke benda ni jadi kan? Betul kan? Ini lain macam Ini lain macam Kalau terawih laju tu Faham lah kan Setiap tahun saya nampak Tapi ini Raya 5 hari awal ni Ini dah lain Ini dah lain Okay guys So kepada Orang-orang Indonesia Korang boleh komen dekat bawah Pasal pendapat korang Dan kepada mereka yang tengok video ni Tapi tak follow lagi Boleh follow Webro Ada satu video vital dekat Indonesia ni Dah mula solat terawih Ini cik maaf roti awliya ya Rawihnya sangat awal So kepada puasa ni pun Dah 2-3 hari tau jalan ni Korang boleh tengok tarikh dekat atas ni Sudah mula menunaikan solat terawih Pada Rabu 6 Mas Jadi tarikh satu Ramadan di organ ni Tak sama langsung dengan orang lain Yang mana jatuh pada 7 Mas 2024 Dan bila ada pihak yang bertanya ke mengenai isu ni Di organ respon Penentuan awal puasa dilakukan Sesuai perjalanan ritual Dan juga keyakinan Hal biasa Ngapain loh Bakal memang gak bisa bercanda Dan pokoknya bila ditanya lagi Pemimpin Jemaah juga mengingatkan Semua pihak untuk saling menghormati Perbedaan keyakinan Gue pun gak ngerti Tinggalkan berapa anda dekat ruangan Comment Ini hanya terjadi Pada sekelompok kecil Jemaah roti awliya Yang berada di Jogja ya Sahabat kesumat Tidak mewakini Keseluhan di Indonesia Memang kalau orang luar Melihatnya Ini agak pelik ya Sebab Raya kan masih jauh lagi Dan Saat ini kan masih puasa Tapi untuk Jemaah roti awliya ini Hal ini Menjadi Hal biasa Bagi Sekelompok kecil Jemaah ini ya Jadi Tahun-tahun kemarin juga seperti ini Harusnya ada Penindakan tegas dari Kementerian Agama Jadi hal-hal seperti ini Tidak Boleh Berkelangsungan Sampai Jangka panjang ya Takutnya kan Menyesatkan para Jemaah Hal ini Biasa di Indonesia Tapi kalau mungkin hal ini terjadi di Malaysia Memang Takkan tunggu waktu lama Pasti akan Langsung di Sekat Ya kan Atau langsung ditangani oleh Pemerintah atau Kerajaan Setempat Tapi kalau di Indonesia Memang hal ini Menjadi hal yang biasa Seperti apa penjelasan Pimpinan Jemaah Kita simak videonya Saya tidak pakai perhitungan Oh tidak pakai perhitungan Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala Ya Allah Kemarin Tanggal 4 Malem 4 Ya Allah Ini sudah 29 Satu Sawanya Kapan Dia tidak mau dipersalahkan oleh orang-orang ya Walaupun salah Dan beliau Mengaku Sudah berkomunikasi dengan Allah Dan sudah Minta Persetujuannya Jadi Beliau bercakap Harus saling mengerti Tidak usah saling Mempertikekan katanya Tapi ini kan Hal yang sawah Ya kan Aduh Terkait Pernyataan saya Tadi pakai Tentang istilah Menelpon ke si Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu sebenarnya Hanya Istilah Dan Yang sebenarnya Adalah Perjalanan Spiritual Saya Kontak Batin Dengan Allah Kontak Batin Apabila Pernyataan Saya Yang Menyinggung Atau Tidak Berkenan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Kepada Semua Pihak Terima Terima kasih Dan Dan di dalam Video Beliau Beliau itu Memberikan Pesan Tidak usah Saling Menyalahkan Dan Mari kita Saling menghormati Satu sama lain Tapi kalau Bab hal agama Ini kan Tidak boleh Diblet main-main Mbah 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 itu Cara perhitungannya Bagaimana Kalau Satu hari Itu boleh Dimalumin Ini Sijuaw Tapi Mbahnya Malah sudah Mengajak jamaahnya Untuk Merayakan Hari Raya Idul Fitri Atau Hari Raya Idul Fitri Lalu Bagaimana Tanggapan Netizen Indonesia Apakah Semuanya Setuju Nah Mari kita Simak Videonya Bersama-sama Telepon Allah Langsung Ini Luar biasa Bisa Nanya Langsung Ya Allah Kapan Kiamat Tidak Pada Perhitungan Saya Telepon Langsung Kepada Allah Ya Allah Kemarin Tanggal Empat Malem Empat Ya Allah Ini Sudah 29 Satu Sawanya Kapan Allah Tidak Tanggal Lima Jemua Kue Kayak Mana Lama Kena Disalahkan Orang Urusan Yang Son Gost Di Indonesia Itu Aneh Setiap Tahun Pasti Ada Saja Orang Yang Mengaku Sebagai Nabi Cuma Enggak Semuanya Viral Aja Dan Ini Aneh Lagi Muncul Lagi Orang Yang Solat Idul Fitri Itu Lebih Cepet Sekitar Lima Hari Lebih Cepet Lima Hari Lebih Awal Tanggal Lima April 2024 Ini Dia Sudah Melaksanakan Solat Idul Fitri Padahal Kita Beberapa Hari Kedepan Ini Kelewat Saya Orang Yang Menjunjung Tinggi Yang Namanya Ukwah Islam Mu'antun Fersis Muhammadiyah N Uman Had Salaf Jama'at Tablik Hizb Tahrir Dan Ormas Ormas Islam Lainnya Tapi Kalau Berhubungan Yang Terlalu Jauh Melenceng Dari Syariat Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Ahmadiyah Seperti Isis Kemudian Syiah Ini kan Jauh Melenceng Daripada Ajaran Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sama Mampu Komunikasi Dengan Allah Terus Dapat Gelar Apa Kalimullah Yang Mampu Bercakap Dengan Allah Ini Gelarnya Apa Yang Bisa Telepon Allah Langsung Gusti Allah Ini Luar Biasa Bisa Nanya Langsung Ya Allah Kapan Kiamat Semoga Allah Panjangkan Umur Beliau Dan Allah Berikan Hidayah Hidayah Kalmator Hidayah Itu Seperti Hujan Karena Kazian Cuma Anehnya Satu Ada Orang Nabi Pasti Ada Pengikut Ada Aliran Sesat Muncul Pasti Banyak Pengikut Kemarin Ada Yang Apa Dukun Tampilannya Ustaz Jamaahnya Antum Lihat Banyak Luar Biasa Kok Bisa Kok Bisa Terus Bikin Konten Kemarin Tentang Boleh Tukar Pasangan Boleh Tukar Pasangan Luar Biasa Tapi Antum Coba Lihat Tempatnya Pada Pukarnya Besar Besar Jamaahnya Banyak Banyak Kenapa Kok Bisa Ini Yang Sholat Idul Fitri Hari Jum'at Tanggal 5 Banyak Tidak Yang Datang Banyak Antum Coba Lihat Foto Foto Videonya Masya Allah Tapi Kok Bisa Kenapa Bisa Kenapa Antum Yakin Kalau Muhammadiyah Dan NU Berbeda Mereka Punya Rujukan Yang Jelas Punya Dalil Tapi Kalau Dalilnya Disalahkan Terserah Kata Saya Tanya Langsung Sama Gusti Allah Allah Ta'ala Hebat Benar Dalilnya Tidak Ada Debat Kalau Sama Dia Kau Antum Melakukan Itu Sudah Komunikasi Mereka Allah Ini Haram Halal Haram Tau Dari Mana Gusti Allah Aduh Para Sahabat Aja Tidak Begitu Para Sahabat Aja Tidak Begitu Nabi Sahaja Kalau Ditanya Kadang Diem Kenapa Nunggu Wahyu Bisa Menentukan Aidul Fitri Masya Allah Beda Kalau Dalam Kitab Karamatul Awliya Syekh Abdul Qadir Jalani Itu Bisa Menjadi Penentu Saat Bayiknya Jisa Menentu Karena Kalau Sudah Masuk Ramadan Syekh Abdul Qadir Jalani Dipaksa Nyusu Kagak Mau Tapi Kalau Sudah Aidul Fitri Satu Syawal Maka Itu Syekh Lekadir Jalani Nangis Kalau Nggak Dikasih air Susu Dia Nggak Berhenti Nangis Maka Orang Kampung Bilang Oh Sudah Masuk Satu Syawal Tapi Kan Levelnya Beda Ya Seperti Itulah Sahabat Sahabatku Hal Yang Sangat Pelik Itu Serum Terjadi Di Indonesia Bahkan Pimpinannya Walaupun Sesat Tapi Juga Banyak Pengikutnya Seperti Yang Terjadi Kemarin Konten Kreator Yang Bergedok Semacam Ustadz Dan Beliau Juga Membuat Konten Boleh Tukar Pasangan Di Dalam Jamaahnya Dan Jamaahnya Itu Pengikutnya Sangat Bawanya Bahkan Ketika Sang Pimpinannya Tertangkap Bawanya Yang Mendoakan Katanya Mudah-mudahan Cepat Keluar Mudah-mudahan Sabar Ini Ujian Allah Kadang Itu Merasa Geram Juga Iya Kenapa Ya Pemikiran Orang-orang Kita Itu Kok Sampai Sedangkal Itu Dan Anehnya Pengikutnya Itu Juga Ribuan Pengikutnya Ribuan Walaupun Orang Tersebut Tidak Berilmu Walaupun Orang Tersebut Kalau Dalam Bahasa Melayu Acah-aca Sebagai Orang Aling Acah-aca Sebagai Seorang Kiai Tapi Kiai Konten Menipu Acah-aca Bisa Menyembuhkan Orang Dan Itu Banyak Sekali Terjadi Di Indonesia Itu Fakta Nyata Terkait Dengan Pimpinan Jamaah Roti Aulia Yang Katanya Bisa Berhubungan Langsung Dengan Allah Ini Juga Menimbulkan Sesuatu Yang Sangat Tidak Logik Dan Anehnya Lagi Pengikutnya Juga Banyak Mudah-mudahan Ada Ketegasan Daripada Menteri Agama Supaya Hal-hal Seperti Ini Juga Segera Ditangani Yang Melenceng Jauh Dari Syariat Islam Kalau Dibiarkan Lama-kelamaan Maka Akan Jadi Menjadi Kira-kira Seperti itu Sahabat Kesumah Ini Tidak Mewakili Keseluruhan Indonesia Hari Raya Idul Fitri Yang sangat Awal Tapi Ini Hanya Terjadi Di Sekelompok Sekumpulan Jamaah Roti Aulia Semoga Dengan Adanya Video Ini Sahabat Kucuga Bisa Mendapatkan Informasi Yang Tepat Kiranya Sahabat Kucuk Suka Dengan Konten Bantoha Channel Silahkan Ditekan Tombol Merah Subscribe Like Comment Dan Bagikan Ke Sahabat Sahabat Anda Semua Kalau Hal Ini Terjadi Di Malaysia Sahabat Sahabat Kesumah Kira-kira Langsung Ditindak Atau Tidak Coba Sahabat Sahabat Dari Malaysia Tulis Di Kolom Komentar